Memasuki pembahasan kita tentang aliran yang menyimpang, firko-firko yang menyimpang, diantaranya adalah bahasan kita pada pagi hari ini tentang paham jahmiah. Paham jahmiah. Jahmiah ini diambil dari nama tokohnya, pendirinya, yang namanya Jaham bin Sofwan. Jaham bin Sofwan. Ini wafat tahun 128 Hijriah. Dan beliau ini orang Pufah. Pufah dan sekitarnya termasuk Irak itu memang negeri fitnah. Negeri fitnah. Kalau kita bahas sejarah pirok, munculnya aliran-aliran yang menyimpang, itu memang di tempat-tempat yang memang disyaratkan di hadis Nabi sebagai tempat fitnah. Di antaranya adalah Pufah, Irak, dan sekitarnya. Kalau kita lihat dalam Nas al-Quran, memang daerah Irak itu di mana turunnya Harut wa Marut, yang mengajarkan sihir di Babylonia, dan seterusnya. Demikian juga nanti akan muncul Dajjal di akhir zaman di Khurasan, daerah sekitar Irak juga. Maka beberapa macam penyimpangan pun muncul dari sana. Seperti juga aliran Sufi. Dari mana Jahm bin Sofwan mengambil ilmu? Dia mengambil ilmu dari gurunya, Ja'ad bin Dirham. Kemudian Ja'ad bin Dirham, dari mana dia mengambil ilmunya? Dari seorang yang namanya Abban bin Sam'an. Dari mana Abban bin Sam'an mengambil pemikiran sesatnya? Dari Tawlud. Tawlud dari mana mengambil pemikiran yang menyimpangnya? Dari seorang dukun yang namanya Labib al-Asom. Labib bin al-Asom al-Yahudi. Orang Yahudi. Di sini kita ketahui bahwasannya di antara penyimpangan-penyimpangan itu ada kalanya datang dari pemikiran orang-orang kapir. Di Indonesia memang tidak populer istilah pemahaman Jahmiah. Namun, akidah dan pemahaman Jahmiah itu banyak dianut oleh kaum muslimen di Indonesia. Dan mereka nggak sadar kalau mereka itu mengambil pemahaman dari pemahaman Jahm bin Sofwan. Dan tidak ada di Indonesia orang yang mengaku berpaham Jahm bin Sofwan. Yang ada di Indonesia orang mengaku hanya berpaham Ahlusunawal Jama'ah. Sesesat apapun di negeri kita, orang mengaku Ahlusunawal Jama'ah. Padahal dari sisi pemahaman, dari sisi pemikiran, dari sisi logika, nampak jelas itu bukan Ahlusunawal Jama'ah. Dan tidak ada Ahlusunawal Jama'ah seperti itu. Disebutkan yang pertama, penyimpangan mereka adalah mereka mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kaum Jahmiah itu mereka menolak sifat-sifat Allah yang digambarkan oleh Al-Quran maupun hadis. Makanya para ulama umumnya mengatakan paham Jahmiah ini keluar dari Islam. Yang kedua, diantara pemahaman kaum Jahmiah adalah menganggap Al-Quran itu adalah mahluk ciptaan Allah. Padahal Ahlusunawal Jama'ah telah sepakat Al-Quran adalah kalam Allah. Sesuai dengan al-Quranul Karim, Jadi kalau ada seorang kapir, minta pelindungan kepada kalian dalam kondisi perang. Ada orang kapir, minta pelindungan, minta dilindungi dia. Sebagai kaum minoritas semuanya, maka kita lindungi dia. Hattayas ma'a kalam Allah. Sampai dia bisa mendengar kalam Allah. Yang dimaksud kalam Allah adalah Al-Quranul Karim. Sepakat ahli tafsir. Kalimat kalam Allah, kalam Allah itu berarti Allah berkata-kata. Dan kata-kata Allah, perkataan Allah bukan mahluk. Perkataan Allah bagian daripada zatnya Allah. Kemudian yang ketiga, mereka mengatakan iman itu hanya ma'rifah. Iman itu hanya ma'rifah. Jadi iman itu hanya mengenal Allah semata. Tanpa dengan perkataan, tanpa dengan perbuatan. Ini jelas-jelas menyalahi akidah halusunawal jama'a. Jadi ketika orang mengimani siapa Tuhannya Allah, dia imani Allah sebagai Tuhannya sudah cukup. Walaupun tanpa dikerarkan dilisan. Walaupun tanpa mengerjakan tawhid. Mengamalkan Tuhed. Menurut mereka gak perlu ikrat. Yang penting hatinya. Ya, perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik ini. Makanya orang yang mengatakan, yang penting kan hatinya. Yang penting hatinya. Itu kita kena paham jahmiah. Orang suruh pakai jilbab. Ya, mbak. Kenapa gak pakai jilbab? Ya, jilbabkan hati. Yang pentingan hatinya. Ini paham jahmiah. Mas, kok gak sholat? Sholat kan penting. Sholat itu tiang agama. Sholat itu sahnya keislaman kita. Kata mereka, yang penting kan hatinya. Ini sekali lagi paham jahmiah. Ya, jilbabkan hati dulu. Yang pentingan hatinya. Buat apa pakai jilbab kalau banyak dosa? Kok gak sholat? Buat apa sholat kalau banyak maksiat? Yang penting kan hatinya. Pak, kok gak berangkat haji? Padahal mampu untuk haji. Buat apa haji? Kalau nanti banyak dosa juga. Yang penting kan hatinya. Nah, ini paham jahmiah. Makanya kalau ada orang mengaku muslim, tapi tidak pernah menjalankan Islam, maka pengakuannya tidak diterima. Dan ini mirip, perhatikan baik-baik, ini mirip di Indonesia dengan aliran kepercayaan. Ya, percaya Tuhan, percaya. Seperti apa Tuhannya, gak boleh dibahas. Pokoknya Tuhan itu ada. Seperti apa Tuhan, kita gak perlu membahas-bahas seperti apa itu Tuhan. Ini percaya paham jahmiah. Paham jahmiah tidak boleh menyamakan Tuhan dengan makhluknya. Jadi Tuhan ya Tuhan. Sudah. Gak usah dibahas-bahas. Yang penting dia maha kuasa. Yang penting dia maha segalanya. Sama dengan paham jahmiah. Tanpa disadari, banyak diantara kaum muslimin terkena subhat paham jahmiah. Yang mereka mengatakan dikit-dikit hatinya. Yang penting hatinya. Ini adalah paham jahmiah.